Nah, berapa lapisan itu kedalaman Kalau batu barahnya satu kilo ke dalam, satu kilometer juga digali Tumbuhan tak bisa tumbuh Oke, sudah habis ini? Nah, habis ini batu barah, anu, lapang golop Di bawah sudah separoh, jadi di bawah sini Bukan Kelapa sawit yang di sana, ada di tanam As always though, for every contra, there's a pro Dulu sebelum ada tambang, itu banyak itu dijual, ditebangi, jual Saya ya sempat juga sih, ngalami itu Kena ekonomi kita nggak menyukupi Sekarang kita sudah menjadi tambang Dari 98 sampai 2000 Khususnya di Kecamatan Bongan ini, terjadi Elegal logging besar-besaran Penebangan hutan di mana-mana Jadi izin HPH itu adalah hak pengelola hutan kan Jadi pemerintah keluarkan izin untuk mengelola hutan Cuma disini masyarakat yang asli Merasa cemburu, dia begitu ikut Ikut berpartisipasi untuk menebang hutan juga Akhirnya percepatan pengundulan hutan itu lebih cepat Dan kemudian dari zamannya Presiden Gusdur juga Di dua itu terjadilah kesalahpahaman dari masyarakat Bahwa masyarakat disuruh mengelola hutan Itu disuruh ngerawat Tetapi itu ditebangin habis-habisan 2006-2007 sawit lagi Bikin hancur lagi Ekosistem sudah berubah Dulu tidak banjir, sekarang banjir Dulu mudah cari ikan, sekarang susah Jadi kalau kita tanpa ada kesadaran tentang lingkungan Mungkin 10 atau 20 tahun ke depan Anak-anak kita susah untuk bernafas Bukan masalah kecamatan bohongan saja Mungkin masalah dunia sudah jadinya So, this is also one of the things Exaggerated to the world The oil pump is the cause of the forest, the frustration The frustration in Indonesia caused by one The biggest one is forest fire It destroying 100.000 hectare within a few days Because of forest fire And then the second, the legal of it The third, mining And the fourth, our oil pump Because the oil pump is the most efficient plant To convert solar energy to the coal We have land area of 198 million meter Our oil pump is only 725 million meter So it means only 3% of our land Basically, 3% really in danger Now these are all valid points However, we cannot simply list the causes of deforestation that easily First of all, forest fires are caused by logging Which in turn is largely caused by the production of palm oil And the fact that palm oil plantations only cover 3% of the Indonesian land area Does not mean that it's only 3% cause of deforestation But from the control of the oil pump That's why the forest is really 2009 And the government's producers The forest is, the first is the first school And the next, the forest is the foundation And the first is the foundation And the forest for the coal and 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 the coal. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!